Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini kita akan membahas cara menulis rumus matematika di Google Docs kita buka dulu dokumennya kita sudah masuk di drive dan kita kita klik baru kita klik Google dokumen dan sekarang sudah mulai membuka untuk dokumennya sudah terbuka sekarang kita pria judul dulu sebelum kita menulis rumus matematika kita bisa mengubah fontnya dulu sesuai dengan yang kita mau disini saya akan menggunakan jenis time new roman kemudian saya ingin terlihat besar juga berarti ini saya berbesar dulu ini sesuai dengan kebutuhan ya apa kita mulai menulis rumusnya disini saya akan menulis tiga macam rumus yang pertama adalah rumus integral kemudian rumus ABC dan limit kita mulai dengan rumus integral terlebih dahulu kita klik sisipkan kemudian kita klik persamaan nah sekarang sudah muncul beberapa pilihan kita sesuaikan yang kita butuhkan disini saya akan menulis rumus integral nanti kita pilih nah integral rumus yang saya tulis ini tidak ada batas atas bawahnya sehingga langsung langsung kita tulis bersamaannya A f sebagai fungsi X dan D X sama dengan A integral F D X nah ini tadi cara menulis rumus integral sekarang yang kedua kita akan menulis rumus abc kita klik dulu sisipkan kemudian persamaan yang ada pembilang dan penyebutnya maka kita klik A per B kita tuliskan dulu pembilangnya sini min B kemudian plus minus nah kita juga menggunakan akar berarti kita klik dulu akar yang ada di dalam akar disini menggunakan kuadrat berarti kita klik dulu X pangkat B untuk membuat kuadrat B kuadrat min 4 AC per 2 A ini adalah rumus yang kedua nah sekarang rumus yang ketiga yaitu limit kita klik lagi sisipkan kemudian persamaan persamaan kita cari yang ini limit dan menuliskan batasnya n mendekati tak terhingga kita cari lambang tak terhingga kemudian kita tuliskan bersamaannya nah disini bersamaannya adalah persamaan yang berada dalam kurung yang berpangkat karena karena berpangkat berarti kita klik dulu atau kita pakai dulu yang ada pangkatnya X pangkat B kemudian karena berada dalam kurung kita klik dulu nih kita kasih kurung dan kita tuliskan dulu bersamaannya 1 plus plus se per n berarti kita harus menggunakan A per B se per n kemudian pangkat pangkat n dan sekarang sama dengan E nah ini tiga macam rumus yang saya contohkan yang yang bisa kita buat di Google Docs jadi eh eh tidak hanya di word office saja kita bisa menuliskan rumus tapi di Google Docs juga kita bisa membuat rumus matematika demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih